Pastinya, masa mau balik lagi mas? Udah gitu aja Ya kalau itu ya Laporan apa? Laporan ke KPAI Ya soal KPAI ya kalau memang masalah ini masalah yang besar Kenapa enggak dari berapa bulan yang lalu ngelapornya? Kenapa baru sekarang? Karena saya mempermasalahkan mana seorang bapak? Kehadiran seorang bapak mana? Mau ketemu sama anaknya mana? Kenapa seakan-akan kita tidak memperbolehkan dia datang ketemu sama anak-anak? Padahal ya enggak begitu gitu loh Lu mau datang ketemu sama anak ya silahkan gitu loh Kita udah open dari awal bisa Kita ada bukti-bukti catnya kok dari Kim juga Mengkomunikasikan ini anaknya kangen atau apa Tapi tidak berbalas Kita akan sajikan bukti-bukti nanti ke KPAI ya Kita akan datang Kenapa di saat kita mempermasalahkan Dimana keberadaan seorang bapak Dalam hidup anak-anaknya Baru saya dilaporin ke KPAI itu kenapa? Mau laporan? Ayo kita lapor balik Bulat balik aja kayak gini Ayo kita lapor balik Lu mau play this game? Let's play this game Ayo siapa yang menang? Lu coba ngundur-ngundurin Ngulur-ngulur waktu buat apa? I don't wanna be with you anymore gitu loh Lu mau ngapain lagi? Tapi kan melihatnya sekarang komunikasi semakin buruk Apalagi kalau lihat di sosial media jatuhnya menjadi saling cindirkan bersama lain seperti apa sih? Bosen Bosen benerah pengen cepat-cepat kelar Ini dengan berpisah adalah cara terbaik menurut kaki? Kenapa? Berpisah secara terbaik menurut kaki? Enggak, sangat tidak Ini berpisah secara terburuk Seperti ini Karena dari awal itu pengennya baik-baik Enggak perlu nih kayak gini-gini Enggak perlu Dari awal tuh enggak mau Makanya dari awal aku ngomong apa? Enggak ngomong apa-apa kan? Enggak mau ngomong tentang kayak gini Ini apa, enggak mau ngejelekin dia, enggak mau Sebelum kita melakukan bugatan cerai di pengadaan agama Jakarta Pusat Kita juga sudah mengundang Saudara Edward Dan dibalas juga akan melakukan pertemuan Tapi saat di jam dan hari saat itu Tidak hadir gitu Habis itu komunikasi hilang Habis itu tiba-tiba kita melakukan bugatan Pergugat seolah merasa kaget Ini ada apa gitu Padahal kita sudah ada undangan Dan dibalas juga Kim saat itu sampai menunggu Menunggu ekstra sejam dua jam gitu Akhirnya tidak datang Padahal tadinya sudah disepakati tempatnya Waktunya Ya seperti itu Iya kalau ditanya Ini apakah cara terbaik? Ya enggak Ya seperti ini cara terburuk Saling menjelek-jelekan Di media Di sosmed Apa segala macem Padahal kan awalnya itu Pengen ketemuan Kita ngobrolin baik-baik Supaya semuanya diem-diem aja Enggak usah buka-buka aib Buka-buka kejelekan satu sama lain Kasian juga anak-anak ke depannya Cuman Abis itu kok jadi Diajak war gitu loh Jadi berantakan semuanya Aku pun juga udah capek Tadinya saya enggak mau berbuka Yang kemarin ya Soal apa sih Nafkah Jadi bocor deh Jadi bocor Abis gimana ya Pantuk kayak begitu Bikin naik darah banget Gak bocor lagi ya hari ini ya Mau bocor? Oh ada Banyak banget Saya sampai kaget Tadi Di mana tuh? Kudah Di mana tuh? Maka-maka-maka-maka Aduh Itu sesuatu Yang saya tidak pernah tahu Sekarang baru tahu hari ini Apa tuh Tante? Ya udah Atau Bener Saya bilang Mari balik ke mobil aja Kayaknya udah Tungguin aku di mobil aja deh Bisa Tunggu lagi tuh Yang akhirnya tahu Cukup Cukup Besok dia ngelaporin aku kemana lagi Aku laporin dia kemana lagi Udah bosan Makanya ini saya bilang sama Edward Edward Lu gak akan mungkin Balik sama anak saya Ya udah Gak akan mungkin Udah Kecepat mungkin aja Kita selesaikan Cari Damai Bisa menjelekkan Udah Itu aja Jadi di kementerian PPA juga Kita juga Kan disitu juga ada Untuk komunikasi dengan anak ya Di bidang Kemen PPA Saya sampai bilang ke Kemen PPA Silahkan ditanya kepada Anak-anak nanti Dengan bagaimana caranya lah Dengan ahli anak Apakah sayang dengan Kimberly gitu loh Ibunya Silahkan ditanyakan Mungkin di KPAI juga Ya bisa dipanggil anaknya Apakah Kim itu melakukan Penganiayaan Melakukan kekerasan Nanti kita akan Jabarkan bukti-buktinya Kita tunggu Undangannya Oleh dari KPAI Seperti itu Ya kita tentunya Dari Kemen PPA Katanya juga akan Membuat panggilan ya Untuk saudara terhadu juga Kita tunggu saja Dan untuk tanggal 16 Nanti Dari Akan Kita dengarkan Putusan Sela Dari Pengadilan Agama Jakarta Pusat Dan juga Kita sudah siapkan juga Saksi-saksi kan Kalau itu lanjut ke Pokok perkara Kita juga harus siap Dengan saksi-saksi Dan untuk Saya dengar dari Pores Itu juga Sudah masuk ke tahap Ahli ya Cuman kan kita Menunggu dari Pores Jakarta Selatan juga Terkait ahli pidana Seperti itu Akan tadi terlihat Di foto Apa namanya Yang tadi KDRT Rebutan HP Itu kenapa kamu Nyata ada Perselingkuhan Atau apa Orang ketiga Enggak Dia coba rebut HP aku Karena Aku lagi Nge-record Semua omongan dia Setelah aku Ditalak itu Aku nge-record Apapun omongannya dia Yang takutnya dia Ngomong sesuatu yang Salah Supaya aku punya Recordnya Dan dia tahu itu Terus dia Coba rebut HP aku Ngomong hilangkan Bukti mungkin Iya Akhirnya dihilangkan Buktinya Cuman untungnya Ada beberapa yang Sudah aku kirimkan Ke papa aku saat itu Ini sampai Ada krek-kreknya ini Belum aku ganti nih Biar jadi bukti Ini ya bukti-bukti Tadi yang diperlihatkan Ya salah satu Dari bukti yang bisa Diselamatkan Seperti itu Pas yang mana nih 2021 ya Iya Aku Langsung telpon ke Papaku Supaya dia datang Dari Bali Terus Dia akhirnya datang Dan Aku sama Anak-anak Keluar dari rumah Sama papaku Untuk Sama beberapa malam Dan akhirnya disitu Edward itu Apa namanya Dia lose respect Sama papaku Karena dia Dia mikir papaku Terlalu ikut campur Sama Sama urusan rumah tangga Padahal kan Satu-satunya Apa ya Kenapa papaku bisa ada disitu Ya karena aku Udah Merasa aku dalam bahaya Aku butuh Bantuan papaku Untuk Jagain aku Seperti bodyguard Dan That's the only time Dia emang Ikut campur Karena Dia harus melindungi Anak-anaknya Dan ibu saat itu Belum tau ya Sengaja ditutup ya Dari ibu ya Iya Karena kalau aku ngomong Sama mamaku Udah selesai semuanya Hari itu juga Udah selesai semua Makanya banyak tadi Peristiwa-peristiwa Ibu baru tau Ya ini pas ditalak Pas ditalak Aku bocorin semuanya Ke mamaku Oh ya Edo Itu kalau soal anak Jewer Kayaknya semua ibu-ibu Juga begitu deh Kalau anaknya Sekali Saya ya Saya sebagai ini Sekali Memang anak-anak Kadang-anak gak mau denger dong Sekali Dua kali Tiga kali Ya lama-lama Kesel dong Gak kan ya Ibu-ibu yang nonton Di rumah juga Udah tau loh Filmnya seperti apa Gak mungkin Oke Cucu saya ya Gak kayak orang-orang Yang suka nyiksa Tuh gak ada dia Untuk kok Anak saya Cucu 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 dong Itu kayaknya Oke-oke aja kok Gak ada kecacatan Gak kayak orang Bebak belu Merah Ini disini Itu baru penyiksaan Penyiksaan Lu gak usah ini deh Gak usah cari-cari masalah Gitu Udah ngapain sih Lu mencari Ntar Terus gomong gini Terus lu mencari bahan lagi Gitu Nanti besok-besok Dia cari bahan lagi nih Ada postingannya lagi nih Nanti kita lihat aja Postingannya apa nih Di Instagram Gak usah lah Lu jangan cari Kayak Apa sih Nyari-nyari bahan Cuman Gak usah Gak masuk akal Ayo dong Dateng dong Ketemu langsung Sama media Ayo dateng langsung Ketemu sama Gak jangan cuman Lawyernya doang Yang ngelaporin Lu nya dong Yang ngelaporin Gimana Nanti akan ada Mediasi Sama keluarga Gitu akan diterima gak sih Apanya Soal Mediasi tentang Bahkan udah Udah mediasi Mediasi apa Ya kalau dipanggil Ya kita dateng Kita dateng kok Kita ada bukti-bukti juga kok Kita gak takut kok Tidak bersalah Kenapa kita takut Hanya orang yang bersalah Itu yang akan takut Gak aja Gak jadi buronan Gak tau kita ada Dimana dia sekarang Kita gak tau Dia tinggal dimana sekarang Blok Keluarga aku Semua di blog Di Instagram Sahabat-sahabat aku Pada di blog Sama dia di Instagram Kalau orang salah Ya itulah ketakutan Kita kalau orang benar Ayo Ketemu Bicara dengan baik-baik Gak usah cari musuh Itu aja Jangan kayak Israel Palestina Ntar tadi belum dateng nih Ntar dari Lebanon Ntar dateng ke 16 nih Oh itu dari Lebanon Ada Lebanon Ada Rusia Ada Rusia tuh Ada Yang disampaikan Ayo kita selesaikan ini Secepat mungkin Dah Itu aja Yang lain udah Bosen gue Udah Fokus untuk anak Ya Fokus untuk anak aja sih Ya udah Itu aja Apa Cari 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 Dengan Cari Lo mau cari Apa sih Sekarang Ya Nggak usah cari Masalah deh Mening cari kerjaan Mening ya Mening lo cari kerjaan Nafkain Nafkain Cucu gue Tetep dong Kita ngelukkan Cewek-cewek om Do Iya Mau balik Nggak mungkin juga Kalau Abis kayak gini-gini Apa segala macem Saya menjelayakan Terus balik gitu Amit-amit ya Allah Oh enggak Nggak mungkin juga lah Pasti diketawain Satu Indonesia